Setelah Partai Republik menyelesaikan konvensi nasionalnya di Milwaukee, giliran Partai Demokrat mulai 19 Agustus mengadakan konvensi nasional partainya di Chicago. Hampir seluruh dari 3.896 delegasi yang hadir telah berkomitmen mendukung Presiden Joe Biden yang memenangkan seluruh pemilihan pendahuluan di penjuru Amerika Serikat. Tapi aturan partai menetapkan pilihan mereka bisa diubah kemudian. Sebagai WAPRES yang juga pengganti Presiden bila berhalangan tetap, Kamala Harris menjadi opsi terkuat. Survei kantor berita Associated Press bersama dengan NORC at the University of Chicago menunjukkan 58 persen pendukung Partai Demokrat, partai dari Joe Biden, menilai Kamala Harris adalah sosok yang tepat untuk menjadi Presiden. Namun secara umum, warga Amerika Serikat, hanya 30 persen yang menilai Kamala Harris layak menjadi Presiden. Dalam forum publik, Harris mendukung Biden. Sebagai bagian kampanye Biden-Harris, Harris bisa mengakses dana kampanye yang pada Juni mencapai 91 juta dolar. Sebagai perempuan kulit hitam, Harris juga bakal menguatkan dukungan warga Amerika keturunan Afrika, pendukung inti Partai Demokrat. Pada saat yang sama, Partai Demokrat ingin menghindari kesan penobatan calon secara otomatis, terutama bila ada kandidat lain yang ingin maju. Di antara calon kuat alternatif lainnya adalah tiga gubernur, Kevin Newsom dari California, Josh Shapiro dari Pennsylvania, dan Gretchen Whitmer dari Michigan. Saat konvensi, delegasi juga harus memilih calon WAPRES, proses lain yang bisa membuat semangat massa, tapi juga berpotensi memecah belah. Ini memunculkan gejolak internal Partai Demokrat jelang November. Di saat Partai Republik baru merapatkan barisan di belakang capres mereka, Donald Trump. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, dan tim VOA.